Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ini Anas bin Malik berkata suatu ketika saat kami sedang bersama Rasulullah s.a.w. tiba-tiba beliau akan lewat sebentar lagi di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga esok harinya Rasulullah s.a.w. berkata dengan perkataan yang sama akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga dan tiba-tiba lewat seorang laki-laki dengan jenggot yang masih basah bekas air wudu sementara tangan kirinya menenteng sandal pun di hari selanjutnya yakni di hari ketiga Rasulullah s.a.w. sampaikan kepada kami sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki calon penghuni surga tiba-tiba lewat seorang laki-laki yang jenggotnya masih basah dengan bekas air wudu dan tangan kirinya memegang sandal para pemirsa Alimaru TV yang dirahmati Allah s.w.t setelah Rasulullah s.a.w. pergi meninggalkan kami kata Anas bin Malik kemudian Abdullah bin Amr bin As mengiuti laki-laki tersebut kemudian berkata kepada laki-laki tersebut wahai hamdallah aku ini sedang bermasalah dengan keluarga ku aku berjanji untuk tidak pulang selama tiga hari mohon kiranya engkau izinkan aku menginap di rumahmu laki-laki itu pun mengizinkan Abdullah bin Amr bin As menginap di rumah selama tiga malam selama tiga hari Abdullah bin Amr bin As menginap di rumah laki-laki tersebut seluruh aktivitas laki-laki tersebut dipantau dicermati dan diperhatikan dan ternyata Abdullah bin Amr bin As tidak mendapatkan sedikitpun amalan yang besar yang diamalkan oleh laki-laki tersebut sehingga singkat cerita beliau pun berkata kepada laki-laki tersebut wahai hamdallah sesungguhnya aku tidak sedang bermasalah dengan keluarga ku hanya saja aku penasaran pada saat kami bersama Rasulullah S.A.W tiba-tiba Rasulullah bersabda akan muncul akan lewat di hadapan kalian semua seorang laki-laki calon penghuni surga tiga kali Rasulullah katakan itu dan tiga kali pula engkau yang lewat di hadapan kami maka saya penasaran amalan apakah yang sesungguhnya yang engkau kerjakan sehingga engkau mendapatkan derajat yang sangat tinggi derajat yang mulia di sisi Allah S.W.T dan InsyaAllah aku akan amalkan itu kemudian laki-laki itu pun berkata sebagaimana yang engkau lihat selama tiga malam tidak ada satupun amalan yang aku kerjakan yang berpahala besar hanya saja aku tidak memiliki iri sedikitpun terhadap sesama muslim dan aku tidak pernah hasad terhadap pemberian Allah S.W.T akhirnya Abdullah bin Amr bin Aspun berkata itulah amalan yang engkau kerjakan dan kami tidak bisa mengerjakannya para pemirsa Alimara TV yang dirahmati Allah S.W.T sesungguhnya kisah ini ingin memberikan pesan kepada kita bahwa untuk meraih syurganya Allah S.W.T tidak hanya semata-mata dengan kesalahan zogir akan tetapi harus senantiasa dibaragi dengan bersihnya hati dengan ikhlas dalam beramal hanya mengharap penghargaan hanya mengharap kebaikan demi kebaikan dan hanya mengharap rindu Allah S.W.T inna allaha la yakbalu minal amali illa ma kana lagu khalison wa'ubu tugiya bihi wajikuh sesungguhnya Allah S.W.T tidak menerima amalan kecuali murni untuknya hanya mengharap periduannya wa'ubu tugiya bihi wajikuh dan mencari wajah Allah dengan amalan tersebut para pemirsa alih marotipi yang dirahmati Allah S.W.T orang yang hatinya bersih orang yang beramal dengan ikhlas yang hanya mengharap rindu Allah S.W.T dia sangat yakin bahwa tugas sebesar apapun pekerjaan sebesar apapun akan terasa ringan ia kerjakan ketika ia kerjakan lillahi ta'ala karena Allah S.W.T semata maka ada sebuah hadis yang lain yang dapat menguatkan hingga hati kita bersih hingga amal kita menjadi amalan yang ikhlas sebagaimana Rasulullah S.W.T sampaikan kepada kita semua barang siapa yang menjadikan semua tujuannya satu cita-cita cita-cita untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya cita-cita dunianya akan tetapi akan tetapi barang siapa yang bercabang-cabang keinginannya dalam perkara dunia kata Allah S.W.T Allah tidak akan peduli Allah tidak akan perhatian di mana orang itu mati pemirsa Alim Marotipi yang dirahmati Allah S.W.T oleh karenanya di bulan Suci Ramadhan yang penuh dengan keberkahan ini yang penuh dengan amal ibadah yang pahalanya berlimpah yang dilipatganakan oleh Allah S.W.T mari senantiasa kita maksimalkan amalan kita dengan senantiasa membersihkan hati kita dengan senantiasa mengikhtiarkan mengupayakan apa yang kita kerjakan apa yang kita amalkan adalah berasal dari keikhlasan kita sehingga kita pun insya Allah menjadi orang-orang yang hidupnya dibikai dengan iman dan amal soleh dan Allah akan berikan kita yakni kebaikan sejati mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan hadanallah wa yakum ajmain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh